sudah yakin jadi bupati kenapa? karena begini dia ceritakan sama saya, yakin, ya sudah tapi kewajiban saya untuk menanyakan itu, karena saya sudah duluan, walaupun saya adik-adik karena saya tidak mau, dia nanti terkejut melihatnya, wah tidak seindah warna aslinya bupati itu tidak sepemwah yang dididikan orang luar ini murni memang pengorbanan membantu masyarakat kalau dia dapat mobil dinas, memang aturannya seperti ini itu Bapak, tapi tidak pemewahan seperti misalnya 10 tahun atau 15, bahkan 20 tahun yang lalu, jauh sekarang betul-betul lihat Pak Jokowi Pak Jokowi betul-betul melayani makanya beliau perlu saya tanya waktu itu, walaupun sudah lewat beliau sudah mengatakan seperti ini dia tetap maju, dan saya yakin, ya akhirnya kita bisa bertemu seperti itu, jadi permintaan saya adalah mohon saya untuk didoakan Bapak, Ibu Pendeta, supaya saya bisa melayani umat, melayani masyarakat dengan baik dan selamat sampai dengan akhir masyarakat saya yang kedua yang saya mohon doakan juga beliau karena sekarang sudah kenal bahwa pilihan beliau itu disesuai dengan kehendak Tuhan dan disesuai oleh Tuhan tercapai apa yang direncanakan dan yang paling penting bukan tercapai menjadi bupati tapi beliau nanti kalau sudah jadi bupati bisa menjalankan semua program di kepalanya hanya untuk membantu masyarakat kalau dengan doa seperti itu saya pikir tidak ada jalannya untuk bisa di kalahkan kalau menurut saya ya, tidak bisa di kalahkan karena niatnya sudah baik didorong oleh restu Tuhan didorong oleh doa kita semuanya dan restu Tuhan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa dan ibu sekalian